Assalamualaikum sobat, kali ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana cara membuat pengalas ruji atau biasa dibilang marset seperti ini kalau model seperti ini, kalau kita sambung pakai hekter atau staples kan kalau terlepas bisa kena bandalam beresiko kalau pakai lem juga bisa terlepas kalau panas, kalau pelaknya panas saya akan berbagi pengalaman cara membuat marset atau pengalas ruji yang simpel kita cari bandalam seperti ini, lalu kita potong, kita potong seperti ini kita potong seperti ini kita potong lagi seperti ini oke seperti ini, lalu kita potong bagian atasnya kita potong langsung kita bentuk, jadinya seperti ini langsung kita bentuk sesuai bentuk marset selamat menikmati baik kalau yang menerima set pickpul constante ayah hai 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 oke seperti ini jadinya kita rapikan kita rapikan kita rapikan juga ini kita rapikan kita rapikan seperti ini tanpa sambungan langsung kita bikin lubang bikin lubang pentil lalu kita pasang kita cari lubang mana lubang hai 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 bekas kan lubangnya pentil Oke seperti ini jadinya jadi seperti ini ini tanpa sambungan Oke sempurna terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum